cara makannya dimasukin ayam ke dalam sininya baru tau rasanya itu loh akhirnya oh gitu oh beja caranya guys disini gak gitu langsung dimakan langsung disini namanya nasi impit kalau di indonesia namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys ciao mojib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat hoi guys terbaru dan terbaru lagi daripada ya es riski ya guys dia makan sate di malaysia dan berbeda kayaknya ya guys ya sate sate berbeda apanya ini guys cara makannya katanya berbeda gitu kan jadi ini cara makan sate di malaysia oh iya kah jom kita tengok videonya guys tapi seperti biasa jangan lupa like share dan subscribe kepada ya es riski ya linknya di deskripsi jom kita tengok videonya let's go halo teman-teman semua ramai banget ramai banget oh memang favorit ya guys ya ini teman-teman semua pada berbicang kemarin juga makan sate kajang ramai nya tempat ini ramai banget oh ini menunya ya ya ada kopi ya dong kopi ya itu bukan nah tuh 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 kejap sate kajang haji oh ini ini harganya per ini ya guys ada ayam bentar-bentar ini harganya berarti pertusuk ya sate ayam 1,5 sen 1 ringgit 50 sen kan eh murahnya 3 ribu 5 ribu lah sekitar 7 ribuan ya sekitar itu gak sampai sih ya 7 ribuan lah 7 ribuan kalau 2 ringgit tuh 6 ribu eh 7 ribu berarti ini 5 ribuan ya guys ya 6 ribu lah 6 ribu ya ini guys wow perut hati kan ikan ini sate kambing berapa 2 oke 2,80 berarti 10 ribu murah lah daging perut hati ikan ketupat wow nasi apa tuh guys nasi impit ini dia ramai sekali ya teman-teman disini sate kajang ada apa ada vlogger ada vlogger sate kajang haji samuri untuk rasa sate kajang yang sebenar oke wow banyak menu lain juga ya lati bakar popia ada rahmat spiral tuh menu rahmat ini cara meraciknya ya tuh oh itu bumbu ini bumbu kacangnya iya iya manis iya 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 kalau mau dikasih sambal ini biar pedas ya gitu oh biasanya oh oh beda caranya guys disini gak gitu langsung dimakan langsung cong 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 peng gitu kalau ini ternyata diracik dulu kalau mau pedas oke gitu ini apa kak kalau disini namanya kak tolong nasi impit ya nasi impit lontong oke saya baru tau bedanya nama disini namanya lontong disana nasi impit oke nah disini namanya nasi impit kalau di Indonesia namanya lontong tolong nah terus ini ada bawangnya ini bawang kakak bawang bawang besar bawang besar bawang timun nah iya nih ngambil ini bumbunya kayak gini tuh 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 ngambil bumbunya kayak gitu oke kita tunggu sampenya datang wah harus sabar meng disini guys kita kita lagi nunggu kesanannya datang oke siap mantap banget kita nyobain sate kacang masya Allah lihatlah masya Allah masya Allah ini apa aja macem ini gede-gede ini sate daging tuh kambing ya daging daging kambing oh lembu-lembu ini ayam ayam itu bedanya kelihatannya iya 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 teman-teman udah sampai oke masya Allah masya Allah masya tinggal minum ini sate-nya besar-besar bener tuh sate kacang ini dia sate kacang terasa ilah guys akhirnya ya sampai kesini juga kan ke sate kacang akhirnya sampai juga kita ke sate kacang ambil kailai sate kacang sate kacang leci oke kita coba minumnya tembikai leci enak aduh sate kacang bismillahirrahmanirrahim ini gak banyak tisu caranya digitor dimasukkan ke dalam umumnya oke siap bismillahirrahmanirrahim ini ada di lembu ya pak kalau besar-besar 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 itu sate dia macam ponorogo besar-besar kalau sate saya bagi penjelasan kalau sate kat sini kalau sate madura kecil-kecil kan tapi kalau sate ponorogo itu dia besar-besar jadi kalau nak makan kepuasan rasa itu ponorogo tapi kalau nak rasa khas madura teman-teman kawan-kawan itu boleh coba sebab sate madura juga tak kalah sedap guys ya memang punya ciri khas masing-masing macam itu guys ya kalau ada juga di madura itu namanya sate lalak sate itu kecil-kecil macam lalak tapi sedap saya kira diaduk diaduk dicampur diaduk diaduk ke dalam sini baru tau rasa yang original dulu ya saya rekam kita rekam ya hidang sate katil saya masih kengeng saya masih kengeng tapi harus dicicik hati benar-benar sate nya tuh besar-besar banget ya Allah kalau dihudupnya sate matah ya iya kayaknya tapi lembu yang ini lembu lembu kalau sate kambing enggak itu juga besar-besar tapi satu kecil isinya cuma dua dua atau tiga sate ya ini berarti sate kita kepleng kalau dibenaran lembu kan kita kakiya ini lembu ini lembu ini tadi udah kambing tapi lembu eh bukan lembu ya kak ya ini ngambilnya di sini ini sate ayam kak nah itu sate ayam itu originalnya belum kasih dikasih bumbu ya belum dikasih bumbu aja udah enak ini dikasih bumbu ini dikasih bumbu ya disini lahir roma herrohim tuh bumbunya bumbu kacang disini lahir roma herrohim dikasih bumbu ya dikasih bumbu ya ini agak sih hmmm beda kak rasanya itu akhirnya makan sate kajang ini namanya nasi impit impit ini impit ini impit itu kita coba nasi impit lontong pada iya kalau di indonesia lontong ya balik harus dicek aduh bahaya mengidap mengidap soalnya dari tadi ngomong ini ya pengen banget sama sate kajang ya bang ya mengidap jangan-jangan ya waduh waduh nanti dapat bisa gembira masya Allah betul nomor 3 putri ini rezeki ini timun sama bawang besar ya kak ya nih ayo coba lagi kakak besar banget loh tapi bismillahirrahmanirrahim lagi dan lagi disini lah hmm ini yang lembut kayak enak banget gitu loh guys ya Allah enak banget pasti tadi suka kambing tadi kita sudah makan kambing ini ayangnya insyaallah ya mungkin satenya itu lembut ya guys gak keras loh ya kalau dari gigitannya itu dia lembut gitu ya teksturnya gitu kan besar banget potongannya iya makan tiga aja udah lumayan ini kenyang selesai besok pagi nih gitu tadi keputera jaya keliling makan-makan Masya Allah terima kasih buat abang sama kakak yang sedangkan terimitan oh luar biasa ini makan ya ini jadi cedai kita beli alat benimbang aduh bahaya ini nimbang badan bahaya ini jangan ditimbang dulu ini ya apa yang bikin tekit saiznya gede-gede banget yang kenyang ini makan satu tuh suka juga kenyang tau Masya Allah dia lebih ke bumbu gitu di bumbu di dagingnya ya guys ya makanya kalau kita lihat kan puning gitu rasa arat sama rasanya sedap asli agak-agak gimana gitu guys rasanya itu rika sini es risknya tuh gak bisa kasih deskripsi gitu biar kita tuh tak kebayang gitu aduh semua ada yang nampak guys kalau lihat orang makan tuh paling enak oh patutlah lebih Adi tak makan Adi makan sepatutnya seorang lima cucu lima tusu lima cucu Adi tak nak cuba sedap dik Adi tak di Indonesia tidak ada di Indonesia mau coba nanti bismillah sate kajang kayaknya gak ada jangan tercampur gigi apa bentar-bentar diopin Adi tuh gede banget kan potongannya bener gede banget penyang ini es ini yang temdikai leci yang temdikai leci sedap besar loh itu ini kita akhirnya ya teman-temannya sudah makan Adi sudah makan sate kajang sudah makan sate kajang saiznya ya Allah besar-besar kayak gini loh gimana gak kenyang coba sama sih sate ponorogo tuh sama kayak gitu besarnya sih sama gitu kalau saya lihat cuman warnanya itu loh warnanya itu dia khas kuning gitu ya guys ya besar-besar banget saiznya Masya Allah adiknya ah iya Alhamdulillah sudah coba sate kajang ya teman-teman ya abang susah makan kita udah makan sate kajang ya teman-teman ya best pokoknya Masya Allah tuh kakak syarga tuh ya nambah terus makannya paling banyak gitu enak dan oke teman-teman demikiannya video kita kali ini terima kasih untuk teman-teman sudah hadir kita masih mau sambung makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Bikin kita ini aja ya guys ya bikin kita tuh kayak penasaran banget jadinya ketika melihat ya es Rizky ya ini makan sate kajang dan cara makannya juga berbeda katanya gitu kan ya pengen deh oke itu saja video kali ini guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai saya Pemin untuk diri jangan lupa guys support terus ya es Rizky ya biar mereka itu semakin kompak guys ya karena kita lihat tuh kompak banget mereka sih sekeluarga gitu menyedangkan sekali ya liburan bareng disana gitu kan aduh bismillah lah oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada silahkan tak mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax